Pertama informasi pertama pemirsa, Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Kamis kemarin kembali erupsi. Gunung Anak Krakatau memuntahkan material erupsi dengan kolom abu vulkanik setinggi seribu meter di atas puncak. Erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau dari Post Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Lampung. Abu tebal erupsi Gunung Anak Krakatau terpantau mengarah ke selatan. Saat ini status Gunung Anak Krakatau berada di level 2 waspada. Dalam beberapa hari terakhir, Gunung Anak Krakatau menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik. Warga dan nelayan dihimbau tidak mendekati ke Gunung Anak Krakatau menghindari bahaya erupsi susulan yang sewaktu-waktu bisa terjadi.